Alih-alih mau nyuci kendaraan biar kinclong, tapi malah jadi timbul masalah nih. Tapi setelah yang satu ini. Halo sebatutens, nah balik lagi nih sama gue Pape dari Nuten. Di video kali ini gue pengen bahas tuh sesuatu yang mungkin udah biasa untuk beberapa orang lakuin nih. Mencuci kendaraannya menggunakan sabun cuci piring nih. Aduh, gimana ya? Memang udah jadi kebiasaan banget gitu loh sobat Nuten. Gue juga dulu sering banget cuci kendaraan gue pakai sabun cuci piring ini nih. Karena ya mau gimana ya? Ya harganya murah dan terkadang tuh nggak perlu beli. Tinggal ambil aja ke dapur. Punya nyokap pakai aja dulu gitu kan. Tapi kalian mau tau nggak sih? Apa sih efeknya kalau misalkan cat kendaraan yang sering dicuci pakai sabun cuci piring nih. Sabun cuci piring ini tuh memiliki pH yang nggak balance nih sop. Dia memiliki kandungan alkalin nih. Yang berujung setelah kita cuci kendaraan kita, cat kendaraan kita tuh jadi kusam dan kering. Nah, itu nih awal muasal yang bisa terjadi dari adanya baret halus atau swilmak nih sobat Nuten. Karena setelah lu cuci, cat kendaraan lu tuh kan jadi kering kan. Nah, pada saat lu proses pengeringan, itu bisa bikin cat kendaraan lu tuh jadi baret. Baret halus gitu kan. Nah, itu deh yang menjadi biang masalah. Logikanya gini nih sobat Nuten. Kalau misalkan sabun cuci piring, lu cuci buat bersihin piring, ya wajar. Karena kan di piring banyak minyak tuh. Udah gitu, sabun ini kan fungsinya buat ngangkat minyak-minyak itu kan. Nah, habis lu cuci nih piring, pastikan tuh piring kan jadi keset ya. Cip-cip, nah kayak gitu kan. Nah, kalau mau di kendaraan jangan sampai keset dan di... Gimana nih kita nyebutin? Jangan sampai keset kayak gitu loh. Kalau misalkan sampai keset kayak gitu, nanti pada saat lu proses pengeringan dengan kain lap microfiber atau kanebo, itu bisa jadi baret tuh bodi kendaraan lu kayak gitu. Karena kan pada saat lu ngelap ini kan gak tau nih tekanan tangan lu yang terlalu keras atau enggak ada partikel-partikel debu atau apa yang ada di lap kendaraan lu kegesek juga nih pitat kendaraan lu. Dan berujung jadi suilmak dan kusam nih. Udah gitu, lama-kelamaan kalau lu sering banget pakai sabun cuci piring untuk cuci kendaraan kesayangan lu, bagian plastik kasar hitamnya, terus bagian cat kendaraannya, wah ini gampang banget jadi kusam atau bule nih Sobat Utens. Pernisnya jadi gak wet look dan gak basah lagi. Warnanya tuh jadi gak keluar, gak cerah gitu. Nah, intinya sob, gunain sampo khusus kendaraan yang memiliki PH Balance. Pokoknya yang khusus buat kendaraan deh. Insya Allah itu udah pasti aman banget buat perawatan cat kendaraan lu. Biar cat kendaraan lu itu gak kering, gak kusam, gak mudah baret atau suilmak nih. Jadi aman banget buat ngerawat cat kendaraan lu nih. Setelah berpanjang lebar, kita ngebahas gimana sampo kendaraan yang baik untuk kendaraan dan mana yang jangan, pasti kalian bingung nih. Pakai apa nih sampo kendaraan yang memiliki PH Balance, yang aman, yang abis dicuci cat kendaraan jadi kinclong, ya kan? Pakai apa sih? Tonton nih yang satu ini. Perjalanan inovasi perawatan kendaraan adalah salah satu yang berkembang sangat pesat. Mulai dari peralatan hingga cairan perawatan kendaraan. Seiring berjalanan waktu, produk inovasi terus diciptakan. Guna memudahkan penggelut otomotif dalam proses memelihara dan mempertahankan kondisi terbaik dari kendaraan. Nutens Gasil adalah salah satu produk inovasi dari Nutens. Nutens Gasil ini adalah sampo kendaraan yang mengandung wax sehingga membuat kendaraan menjadi kinclong setelah dicuci. Dengan kadar PH yang balance, Nutens Gasil tidak akan memberikan efek kesat berlebih pada bodi kendaraan. Sehingga aman untuk digunakan pada kendaraan dengan jenis cat apapun. Nutens Gasil juga aman bila terkena bagian plastik dan karet pada bagian kendaraan. Karena wax dari Nutens Gasil tidak akan membuat efek kering pada bagian karet dan plastik. Sehingga hal tersebut akan menunda dan memperlambat kekusaman pada bagian plastik dan karet. Ini dia Nutens Gasil, sampo khusus untuk perawatan kendaraan dari Nutens. Nah, jadi untuk Sobat Nutens, tim Nutens sangat menyarankan dan merekomendasikan untuk Sobat Nutens semua menggunakan sampo kendaraan yang memiliki PH balance seperti Nutens Gasil ini nih. Yang pastinya aman dan bikin kendaraan kalian setelah dicuci jadi kinclong nih. Di Gasil ini memiliki kandungan wax nih Sobat Nutens. Wax ini yang bisa digunakan di cat glossy dan cat doff nih. Karena wax yang digunakan di Nutens Gasil ini berbentuk cairan Sobat Nutens, bukan pasta. Memang kalau cat doff itu nggak boleh kena wax yang berbentuk pasta. Tapi kalau yang cairan seperti ini sangat aman dan diperbolehkan Sobat Nutens. Jadi sekarang balik lagi nih ke Sobat Nutens semua. Mau tetap menggunakan sabun cuci piring atau mau pindah nih atau move on ke sampo khusus perawatan cat kendaraan nih. Atau nggak sampo khusus kendaraan. Jadi sekian dulu nih untuk video kita kali ini. Terima kasih banget untuk Sobat Nutens semua yang udah nonton video Nutens kali ini dari awal hingga akhir. Nah jangan lupa nih Sobat Nutens, produk-produk dari Nutens udah ada komen case-nya. Jadi carilah produk perawatan kendaraan yang aman untuk kalian dan yang aman untuk kendaraan kesayangan kalian. Jika kalian suka dengan konten perawatan kendaraan dari Nutens, jangan lupa klik like, komen, and share. Dan jangan lupa untuk mensubscribe YouTube Nutens Oficial agar kalian tidak ketinggalan seputar perawatan kendaraan dari Nutens. Gue Pape dari Nutens, sampai berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.